Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku sebangsa dan setanah air Welcome back Masih bersama dengan gue, Dini Doni Priayu disini Dan hari ini kita masuk ke segmen Ngomik Ngobrolin Komik Jadi teman-teman hari ini gue akan mereview sebuah komik horror lagi Dan ini baru banget rilis ya Pas rilis itu gue udah punya ya dan langsung beli Tapi ini baru sempet gue bikin videonya Yang akan gue review hari ini adalah komik buatan Junji Ito lagi Karangan terbaru yang baru dirilis di Indonesia Dan komiknya adalah Dan komik itu adalah Lopsigness Jadi seperti apa penampakan komiknya Yuk langsung kita lihat dulu desain covernya Jadi seperti inilah dia covernya teman-teman ya Sebenernya ada pro dan kontra sendiri ya sama komik yang ada jaket bukunya seperti ini Dan gue adalah tipe yang gak suka sama jaket buku Karena apa saat kita baca ini mengganggu teman-teman Serius Walaupun teman-teman mungkin banyak yang suka punya jaket buku Gue kurang suka ya Nah jadi dia dapet jaket buku kayak gini Kayak gini ya Gue kurang suka ya Karena ini mengganggu banget saat kita baca buku Dan juga susah waktu kita mau disampul bukunya Dan teman-teman bisa lihat untuk di bagian belakangnya itu ada kayak gini teman-teman Jadi finishingnya itu kayak glossy kayak gitu Ini beda sama ini sama ini Nah kayak gini komiknya untuk cover depannya Nah kayak gini Eh ini cover belakang dan ini cover depannya Dan cukup tebel juga ya Kurang lebih dia 402 halaman teman-teman Dan ukurannya juga sama seperti komik-komik Junji Ito yang lain Dan harganya itu kalau seandainya teman-teman lihat disini harganya adalah Rp. 95.000 Tapi kalau seandainya teman-teman beli online ini gue dapetin harganya Rp. 76.000 teman-teman Dan seperti biasa ya komik-komik buatan MNC yang versi tebel kayak gini Ini agak sangat susah buat dibaca Kalau seandainya teman-teman baca di awal-awal Kalau seandainya di pertengahan ke akhir itu mulai enak Karena untuk dipegangnya itu agak susah teman-teman ya Menurut gue pribadi Tapi kalau seandainya teman-teman bacanya versi kayak gini Versi duduk itu lumayan masih enak teman-teman Dan untuk gambarnya sendiri ini sangat detail Dan sangat bersih Bagus banget kertasnya udah pakai book paper kayak gini Nah untuk ceritanya sendiri dia disini ada beberapa tema ya Yang pertama itu adalah Lopsigness Jadi Lopsigness ini disini ada 5 cerita ya Dan setelah itu ada The Strange Hikizuri Sibling Yang ada 2 chapter Sisanya itu ada 3 chapter Jadi cerita pendek seperti itu teman-teman Dan jujur ada untuk cerita si Lopsigness Atau sakit cinta ini Gue kurang suka ya Menurut gue bukan karangan terbaik Junji itu Jadi cerita utama si Lopsigness ini ada Di Jepang itu ada tradisi Yang namanya adalah ramalan persimpangan Jadi sistem ramalan persimpangan itu adalah Si anak-anak mudanya ini berdiri di persimpangan Dan menunggu orang pertama yang lewat Dan orang pertama yang lewat itu nanti ditanya tentang ramalan Biasanya tentang cinta kayak gitu Biasanya orang-orang yang minta ramalan itu akan mempercayai Tentang ramalan dari orang yang lewat pertama itu teman-teman Nah tiba-tiba datanglah seorang yang tampan dan berani Jadi dia itu selalu memberikan ramalan yang buruk kayak gitu teman-teman Yang berakibat cewek-cewek disitu pada bunuh diri Nah penasaran sama cerita yang lainnya Langsung aja teman-teman baca komiknya ya Nah kita ngelanjutin masalah covernya sendiri ya Sebenernya ini nggak perlu-perlu amat ya Gue lebih suka sebenernya mereka itu covernya itu Mereka bikin finishingnya itu seperti ini Kayak gitu ini udah bagus sebenernya untuk covernya Cuma ini tuh sebenernya langsung dituangin aja ke sini gitu Nggak usah pakai ini lagi Dan mungkin dengan cover seperti itu harganya juga bisa cukup ditekan ya Dibandingkan dengan kayak gini Mending covernya ini langsung dimasukin ke sini aja Nggak usah dibikin terpisah kayak gitu Semoga gue didengerin sama penerbitnya ya Dan untuk sensornya sendiri Sebenernya disini dibandingkan komik Junji itu yang lain Memang kalau gue lihat nggak ada sensor ya Karena gue juga punya yang versi Fizz-nya Ini versi Amerikanya gue udah punya Dan kalau gue ngeliat sekilas kayaknya nggak ada sensornya ya Dan memang untuk gambarnya sendiri dia cukup aman Gue nggak bisa ngecek satu persatu ya Gambarnya kayak gimana sama atau nggak Jadi gue nggak punya waktu luang juga ya Buat ngecek satu persatu per lembar kayak gitu Isinya sama atau nggak ya Jadi kalau gue ngeliat sekilas sih nggak ada sensor ya Karena memang nggak ada yang aneh-aneh disini Nggak ada yang sadis atau gimana Dan apakah menurut gue ini worth it buat dibeli? Nah buat teman-teman yang suka sama Junji itu Menurut gue ini worth it buat di koleksi Cuma dari segi cerita ya Mungkin ini agak kurang menurut gue pribadi ya Apalagi di yang Hikizuri Sibling itu Yang keluarga aneh itu gue paling nggak suka ya Untuk yang Junji itu itu gue paling nggak suka sama cerita-cerita yang agak-agak komedi Kayak si Soichi Di sini ada si Hikizuri Sibling Gue paling nggak suka sama karakter-karakter yang Menurut gue aneh-aneh menurut gue ya Gue nggak suka karakter-karakter Junji itu yang dibuat kayak gitu ya Oke teman-teman jadi sekian review gue hari ini Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi Buat teman-teman yang pengen koleksi komik Love Sickness ini Dan untuk akhir kata gue undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax